Kemudian ini pisau saya setting seperti trimmer antara jaraknya 1 mm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Rizelkat Cukur Ganteng Senusantara Oke para master dimanapun anda berada kali ini kita akan bikin konten lagi ya Oke guys para master dimanapun anda berada dan ini saya tunjukkan ya Disitu cara pemasangan kawatnya seperti itu kemudian nah setelah kawat terpasang Kemudian kita pasang bagian pisau yang kecil yang paling bawah seperti itu Karena ada dua titik ya untuk menyambung dengan kawatnya jadi seperti itu Pastikan pemasangannya sudah benar Kemudian setelah benar-benar pas ya Kita pasang bagian pisaunya yang paling bawah atau yang paling lebar Nah kalian lihat baik-baik ya bagaimana caranya untuk menyetel pisau cordless Atau pisau clipper yang benar ya Atau pisau dan mereka kemudian jadi di video sebelumnya itu ada ya untuk pemasangan atau cara menyetel pisau cordless pisau super taper dan masih ada yang banyak yang bertanya ya tentang bagaimana cara menyetelnya sebenarnya kalian bisa tengok di buku panduannya sebelumnya kalau membeli alat itu kan ada kardusnya disitu kan ada bukunya kan kalian bisa tengok di buku itu jadi kalian bisa lihat seberapa banyak sebelah kiri seberapa banyak sebelah kanan jadi bisa gesernya itu sebelah kiri seberapa kemudian majunya berseberapa gitu loh jadi kan kalian bisa melihat di buku panduannya itu jadi buku panduan itu kan sudah sesuai pabrikan nah kalian bisa lihat seperti itu ya jadi kalau bisa itu menyetel dengan seperti gergaji ya antara naik turunnya seperti gergaji jadi panjang pedek panjang pedek panjang pedek seperti itu jadi kalian ingat untuk sebelah kirinya itu biasanya untuk panjangnya itu sejajar jadi tidak masalah yang paling kiri itu memang sejajar nah seperti itu ya nah antara nomor satu satu dua nah ya kalian lihat ya kelihatan ya nah kita zoom sedikit ya nah nah itu kan sejajar kan setelah mati kan ya kan setelah mati sejajar jadi pas matinya itu harus sejajar gitu lumasinya nanti setelah hidup otomatis kayak gergaji naik turun naik turun naik turun seperti itu ya sudah jelas kan kemudian kita lumasi dengan titiknya ada lima ya jadi tidak digeser jadi kita kasih yang depan 3 semudian yang sebelah kanan sebelah kiri jadi ada lima titik kemudian ini pisau saya setting seperti trimmer antara jaraknya satu milimeter ya untuk mengganti trimmer ini adalah pisau yang sangat nyus sekali terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa kalian like komen dan subscribe ya dukung terus channel Rizalkat agar lebih berkembang semoga kalian tetap bahagia dan sukses selalu salam dari saya Rizalkat Cukur Ganteng Sanusantara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh